Game cacat, nge***k, mati ke lu, Livander, babi... Halo, balik lagi di Livander Game Dev, si tukang bikin game. Baru-baru ini gue ngerilis game Winda Horror Adventure. Game horror susah yang bakal bikin lu nangis-nangis. Dan karena susah itulah banyak mendatangkan haters di rating bintang 1 gue di Play Store. Apalagi di Play Store ini kalau komen nggak bisa di-reply sama orang lain, jadi argumennya nggak bisa diserang. Bebas dia mau ngetik apapun seenak jidat. Dan sekarang gue bakal react ke komen hate bintang 1 game Winda Horror Adventure. Tapi sebelum itu gue mau berterima kasih dulu ke supporter gue yang mendukung gue. Tenang aja walaupun banyak komen hate, gue nggak menutup mata gue ke orang-orang yang udah mendukung gue. Inilah yang bikin gue semangat terus bikin game. Thank you ya, ada dari Grid Gaming, Grid Game, I like this. Makasih, makasih. This game is very epic. Wah, terima kasih, terima kasih. Epic karena Bang Winda mawan bocil kematian. Kan game tentang itu kan? Game yang bagus banget, makasih. Terus ada juga yang ngeritik gue, mainnya kayak 28 fps. Nah ini gue minta maaf dulu atas kedai dan nyamanannya. Memang game Winda ini termasuk berat. Makanya gue adain banyak settingan. Mulai dari HP GG sampai HP Super Buri. Biar kalau nge-lag, kalian masih bisa pilih grafik terendah. Biar tetap bisa mainin dengan nyaman. Oke woy, susah banget di level kuburan. Gapapa, semangat. Gue yakin lu pasti bisa. Kok gampang banget sih nih game? Nah ini, gue suka ini. Orang Indonesia harus haus akan tantangan. Karena itu bisa bikin kita menjadi lebih kuat lagi guys. Lebih jago lagi. Kalau game susah dikit, jangan malah rage queer. Bang, minta versi PC bang. HP ku nge-lag soalnya, PC ku pasti nggak nge-lag. Tenang, yang versi PC udah ada di Donator Cool. Tapi gue bocorin aja kali ya. Jadi kan sekarang, yang bisa early access cuma Donator Cool ke atas. Kalau early access artinya apa? Nanti semua bisa main. Tapi sabar, oke? Game-nya bagus bang. Gue suka gameplay kayak begini. Yoi dong, gue juga suka bro. Karena memicu adrenalin gitu. Iklannya emang kurang ajar ya. Pas gue udah mau tamat, tiba-tiba muncul iklan dong. Dah, pas gue ngeliat iklannya, menyerah deh gue. Oke, pertama-tama maaf kalau gue masukin iklan di gamenya. Karena memang game gue kan gratis. Jadi satu-satu gue bisa dapet duit ya dari iklan itu doang guys. Karena bikin game itu tetap butuh modal. Semoga kalian bisa mengerti alasan gue masukin iklannya. Tapi tetap maaf kalau iklannya mengganggu. Bang, kenapa size gamenya 149 MB? Tapi nggak apa-apa, gue support lu bang. Lu bang? Oh, lu bang. Ya, ya, ya. Buat Alif Rabani, maaf kalau size-nya kegedean. Mungkin memang rada makan tempat ya game gue. Tapi memang gue udah usahakan yang terbaik. Waktu di PC, dia sekitar 800 MB. Tapi pas di Android, gue kompres abis-abisan sampai sisa segitu. Cuman gue nggak bisa makan apa-apa lagi. Karena memang gamenya kan game adventure. Semakin banyak daerah yang bisa dijelajah, artinya semakin banyak juga benda-benda di gamenya. Nah, semakin banyak benda-benda di gamenya, semakin gede size-nya. Memang itu sih susahnya bikin game adventure. Oke, maaf sekali lagi kalau game gue makan tempat ya. Bang, lag bang. Nggak bisa dibuka di Android 5.1. Dan muncul logo channel Bang Lipander habis itu nge-close lagi di HP-nya. Tambahan, itu game support di Android berapa. Jujur gue nggak tau dia spesifik support di Android berapa. Cuman yang pasti, kalau gue liat dari review-reviewnya, kayak Android yang di atas 9 itu baru kuat main di HP kentang atau HP normal. Karena memang awalnya game ini dibuat untuk PC. Dan karena awalnya di PC, gue nggak gitu peduliin kuat atau nggak. Karena gue yakin PC itu pasti kuat. Eh, tiba-tiba ada yang minta di Android. Dan begitu deh hasilnya. Gue udah optimis gila-gilaan juga tetap susah. Karena udah dari awal tuh gamenya game PC. Makanya selanjutnya gue bikin rakun party online ini. Khusus buat Android. Jadi kita pastikan nggak bakal nge-lag ya. Maaf kalau game ini nge-lag. Nah, kalau mereka tuh kritikannya jelas. Gue terima masukannya. Dan gue usahain lagi bisa bikin game lebih bagus lagi ke depannya buat kalian. Lah, kalau ini yang bintang 1. Game anj**. As**t. Tolol bang s**t. Woy, game susah anj**. Nah, kayak gitu gue mau masukin apa? Gue mau konsumsi apa dari komen kayak gini? Yang ada juga dia yang tolol. Main game susah kok. Marah-marahnya di rating. Makanya jago dikit. Oke. Ini baru satu. Kita lanjutin. React ke semuanya, guys. Oh iya, abis ini kalian jangan lupa nonton Mobile Legends gue yang kedua ya. Ini udah gue perbaikin ya. Ini masih aluker. Dan gue udah bikin AI hero Layla loh. Apa-apahan ini game? Baru maju dikit iklan. Maju dikit iklan. Gini ya. Gue masukin iklan itu. Setiap lo mati 4-5 kali. Dan artinya. Kalau dia maju dikit iklan. Maju dikit iklan. Dia mati berapa kali? Ini malu yang aneh. Artinya lo dari checkpoint langsung mati lagi. Checkpoint mati lagi. Belajar dari kesalahan dong. Aduh. Bang, turunin jadi 79 MB lah, bang. Lu kira? Size itu bisa kita yang nentuin. Ya kan kita bikin gamenya. Moding, art, musik, semua. Terus dikompile sama Unity-nya. Dan jadi size-nya segitu. Bukan gue yang nentuin size-nya. Aduh. Gitu aja gak tau. Gamenya lebih berat dari PUBG. Grappage. Di setting normal. Nge-lag-nya minta ampun. Ya kalau normal nge-lag. Entah. Sesuaiin sama HP lu. HP kentang mau grafik normal. Game burik. Udah grafik kentang tetap nge-lag. Ya kalau tetap nge-lag. Pilih yang super burik. Sesuaiin sama HP lu. HP super burik mau grafik kentang. Nge-lag walaupun udah pilih HP super burik. Buang HP lu. Gue udah gak tau. Mau jawab apa lagi kok kayak gini anjir. Masih lag. Tapi bohong. Udah gak nge-lag kan? Yeah. Info tambel ban online. Nah ini nih. Ini dia nih. Sering banget kejadian di YouTuber lain kayak Kajo atau Vinko. Dia bilang. Bagus bang gamenya. Tapi bintang 1. Ini tuh biasanya orang-orang yang pengen masuk di konten YouTube kita. Dengan rating bintang 1. Karena biasanya orang-orang suka kita nge-react ke hal-hal yang negatif. Makanya dia expect. Gue bakal bikin video nge-react ke bintang 1. Dan dia bener sih. Tapi gue blur. Karena gue cuma akan masukin. Kalo lu bintang 5. Nah ini juga nih. Baru aja dibilangin kan? Game-nya bagus. Seru. Tapi pengen masuk konten aja sih. Aku-aku. Waduh maaf sekali bro. Kalo lu bintang 5. Baru gue masukin konten kayak orang-orang tadi. Biar masuk YouTube. Hei. Tidak bisa. Bintang 5 dulu. Game burik. Kaku. Kayak game belum jadi. Hei Riki Agung. Lu burik. Kaku. Kayak orang belum jadi. Lu juga kayak orang belum jadi. Kok bisa? Game KNTL. Susah digerakin kontrolnya di HP gue sama gak enak kontrolernya. Gini-gini-gini. Terus gini-gini-gini-gini. Jegeduh UUD. B.I. Kasian guys. Dia pasti terlalu banyak mati. Sampai kejiwaannya keserang. Aduh. Hei. Kok manjat-manjat? Kenapa? Mau bacain komen hate juga ya? Jangan. Kamu tidur aja di situ. Ayo tidur aja. Bang. Lu goblok buat game. Jago gue kali. Bener itu guys. Pasti Muhammad Bimaditya ini jago banget bikin game-nya. Gue jadi penasaran game-nya kayak apa ya? Kayaknya seru deh. Games by Muhammad. Siapa namanya tadi? Bima Aditya. What the fuck? Mana gak ada? Orang mau dimainin juga game-nya. Kenapa sih dia manjat mulu? Kayaknya dia panik dilihat gue nge-react ke bintang satu ini. Gapapa, santai aja. Di stage jeruk purut habis kuyang loh. Api keduanya lih. Cepet banget. Nyen. Gimana gue ngelewatinnya? Belum aja musuh genderuo. Tapi udah kayak gini. Game cacat. Nge-react. Mati kayak lu. Livander. Babi. Waduh. Disuruh mati gue guys. Gara-gara bikin game susah. Membuat Cat Mario disuruh mati juga gak ya sama dia? Oke, Ryu. Yang maksud lu apinya cepet tuh yang ini? Ini cepet. Ya ampun. Cupu banget sih jadi orang. Astaga. Ya bener sih kalau ini aja lu gak bisa lewatin. Gimana bisa lewatin genderuo? Eh, maaf-maaf. Gue paham kok perasaan lu. Gue paham kalau lu cupu. Oke, lanjut. Maksa di Android. Ya paksalah. Gue mau memenuhi permintaan penonton-penonton gue. Sampai gue modalin 1 ke 4 juta. Buat optimisasinya doang biar gak ngelik di HP. Tapi kalau HP lu ngasih gak kuat. Ya udah. Tolonglah. Bagai game yang bener. Lari juaga harus. Ngomong apa sih? Harus dicepetin. Susah, Cok. Coba dah lu yang main. Mikir, Cok. Nih. Tamat. Lu aja yang cupuk. Game sampah. Checkpoint kejauhan. Terus. Lu maunya checkpointnya kayak begini. Hah? Lu maunya kayak begini. Woy, bode bocil dipermudah, goblok. Udah dipermudah, goblok. Skill lu yang diperjago, goblok. Asik masuk YouTube. It's tidak semudah itu. Babi. Oke, ini singkat, padat, tidak jelas guys. Apa maksudnya babi? Gue main gelek baget. Oke, ini biarannya. Gue gak ngerti dia ngomong apa. Dek, belajar ngetik dulu ya. Lu niat gak buat game? Pas kuburan jeruk purut, gue mati terus. Kala bintang entol. Sulit bet ngelewat ngukun tanah satu biji itu. Gerem gue cok. Gue niat gak ya bikin gamenya? Kayak gue udah niat banget deh. Lu sendiri niat gak main game? Masa kayak gitu aja, Rage Squid? Main game itu harus niat guys. Harus dijagoin skillnya. Kalau orang-orang kayak gini semua, gimana esport Indonesia mau lebih maju lagi? Untung ada lemon yang jago. Buset. Ada ibu-ibu guys. Anjir, ibu-ibu main Rage Game kayak begini. Gaul juga ini ibu-ibu. Analognya ke kiri, tapi kok malah ke bawah? Kayaknya dia ngomongin MPS pertama ya. Memang gue akuin itu analognya susah sih. Karena kesalahan gue memaksa controller-nya persis kayak PC. Cuma ternyata gak enak. Yaudah gue tambahin settingan baru. Androidnya jadi kayak analog di PS. Oke, bu. Update dulu ya, bu. Like habis. Cih, hape kentang. Like parah, tolol. Cih, hape kentang. Oke guys, segitu dulu review Bintang 1 yang udah gue react. Tenang aja, ini cuma acting. Gue gak marah beneran. Sekali lagi terima kasih buat orang-orang yang mendukung gue terus. Dan sebenernya ada juga review Bintang 1 yang komennya tuh bagus. Masih bisa gue ambil poin-poinnya. Dan buat review Bintang 1 yang gue react di video ini, kalau anda tersinggung, saya tidak peduli. Oke, oke, maaf. Gue cuma bercanda. Jangan nangis ya. Oke, segitu dulu video dari gue, guys. Ini pertama kalinya gue bikin video ngeriak kayak gini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu game-game gue selanjutnya. Karena abis bacain komen ini, gue tau harus gimana biar game gue makin bagus lagi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.